ini ada di kawasan bandara ngurah rai dan ini ke kanan ini ke tuban arah ke joger nah sekarang kita lihat situasi di tuban ini kayak gimana ini juga banyak yang piknik ya nah ini orang-orang main sepeda terus orang-orang jualan itu takjil jika di krishna atau koleoleh ini juga krishna wisata pindah tutup nah ini kita tetap lurus kita ke arah joger kita mau ke Denpasar mau lihat suasana di Denpasar dan kebetulan dia mau cari makan si daerah sana nah itu di lampu merah depan ini yang ke kiri itu ke kediri kediri ke karti ke pasar ini kita lulusnya oke sekarang kita lanjut jalan nah ini juga rumah yang reme ya orang main sepeda ada yang main layangan juga ini ke keranjang ke keranjang butuh dan disini kota hotel masih nah kalau yang ini ini masih hotelnya tapi masih ada juga ya masih reme banyak juga sih yang buka hotelnya ya ini ibu karmila di depan bukasinya nah ini nasi bandeka juga buka ini careful harddisk baru aja buka udah tutup lagi sekarang nah ini kita udah sampai di pasar kota nah ini di depan udah di pasar kota disini gak tampak keramilnya ini kita udah sampai di pasar kota kota hutan yang sepia yang jualan jualan di sini juga ada tutup cuma beberapa aja yang buka nah sekarang kita lanjut ke arah imam bonjour ini kita lurus udah kita lihat sampai mana kira-kira ada pemeriksaan tanah batas bumi atau ramai ini diraya buka saya putih yang daerah kelayan di daerah ini disini yang biasanya ngancet sampai di jalan satu arah ya dari Pasar Puta itu dan ini benar-benar yang bisa dilihat bagi long hai 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 nah ini sekarang kita sampai di kawasan sentral park di sentral parkir ada sih beberapa bus kanan sana aja yang masih buka dan beberapa perpokokan disana juga perpokokan dan perpokokan di sana masih ada yang buka nah ini kita udah datang lagi simpan yang diri ke Kedemisri ini ke kanan itu Sunset Group Sunset Group ini kita keluar di Momboonjo nah ini diudukan kita udah sampai di pasing kanan Sunset Group di Momboonjo ini tampak sepi ya itu yang biasanya krodit banget dan itu juga dari arah semenyek biasanya krodit banget dan ini juga sih dari arah koto biasanya macet tapi sekarang ya selfie seperti ini nah kita lanjut jalan nah di depan ini kita udah sampai di Trans Studio Bali ini itu dia bangunannya kelihatan dari sini itu sih Trans Studio sih buka ya setelah ini buka kita coba lihat dari depan ini buka rambu ini ini buka rambu ini ini buka kita udah di jalani Momboonjo ini 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 ada yang main sepeda juga ini dia Trans Studio Bali oh ada yang bermain rambis ya ada bazar gitu di depannya ini oke sekarang kita lanjut ke arah ini namboonjo ini 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 arah ini arah ini ini arah jadi checkpointnya ada di sini nih ini jangan harus lagi masker kalau tapi untungnya suri-suri gini lagi gak ada pemeriksaan soalnya kalau lagi ada pemeriksaan itu nunggunya lama lumayan macet panjang Itu sih gak enaknya kalau kita melewati checkpoint Nah ini kita udah sampai di daerah keramean di Imam Bonjol Ini udah mau dekat perbatasan Imam Bonjol untuk Umar Dan ini biasanya emang rame banget disini Masih ada sih beberapa orang yang jualan Ini setelah pemberlakuan PKM Kembatasan kegiatan masyarakat Masih ada aja sih yang toko-toko yang buka Walaupun bukan toko-toko yang dikhususkan untuk buka Itu masih banyak yang buka juga Jadi kalau dibilang sih belum begitu ketat ya pemberlakuannya Karena ya seperti itu masih ada banyak yang buka Dan kegiatan masyarakat juga masih rame Kayak ini lumayan rame sih ya Untuk ukuran PKM Kalau beli lihat sih gak ada bedanya ya Dari sebelum pemberlakuan PKM sama setelah pemberlakuan PKM Malah sekarang tampak lebih rame dari minggu-minggu sebelum pemberlakuan PKM Nah ini kita udah sampai di Simpang Imam Bonjau Teguh Umar Kita ke arah Teguh Umar Nah ini kita udah di Teguh Umar Ini juga toko-toko tampak lumayan banyak yang buka ya Toko handphone, komputer, laptop, martabak ini masih buka Ini toko disini sih Teguh Umar ini emang kawasannya toko-toko gadget Jadi toko-toko gadget dari yang biasa sampai yang wow itu ada di Teguh Umar ini Dan rata-rata ya masih banyak yang buka untuk toko-toko gadget disini Terus itu money changer juga buka Terus sos merdeka buka Ini juga untuk diamond digital untuk pre-wedding event organizer Ini buka juga Operance pizza buka Ini juga buka Toko pakaian anak-anak Lumayan banyak ya Yang masih rame buka juga sih disini Ini sekarang udah jam 6 Ini kita udah sampai di Simpang 5 Teguh Umar Itu yang ke kiri Ke kiri kemana ya Gila sih jalan ini Terlalu banyak 123456 Oh ada 6 Ada 6 Simpang Ini Ini Darnet juga Eh Tentu sih Darnetnya di sini ini juga pusat keramaian banget di sini ini handphone shop juga masih banyak yang buka ya di sini nah ini rata-rata toko handphone yang wow punya yang maga-maga yang gede-gede itu ada di kawasan Teguh Umar ini rame ya daerah Teguh Umar ini yang paling rame di Denpasar dan di sesetan sesetan juga sama sih rame cuman gak seramai ini harusnya nah ini toko handphone cellar word masih buka dan rame nah jadi daerah Denpasar ini emang masih rame ya walaupun pemberlakuan PKM sudah beberapa hari lalu dan ini kita ke arah level 21 ini di depan udah level 21 nah jadi itulah dia suasana di daerah dan pasar di Teguh Umar dan Imam Bonjol jadi suasana setelah pemberlakuan PKM itu tidak jauh beda dengan sebelum pemberlakuan PKM karena beli sebelum pemberlakuan PKM juga udah sering ke Imam Bonjol Teguh Umar jadi hampir sama dan bahkan bisa dibilang sekarang juga agak rame ya jadinya nah beli sekarang ke Trans Studio kita coba lihat apakah buka atau enggak ternyata molnya tutup tadi beli tanya security nya jadi percuma juga kesini nggak bisa makan nah setelah dari Denpasar sekarang beli lagi di pantai di Discovery Shopping Mall dan suasana disini emang sejuk dan asik banget nah jadi sekian dulu video kali ini kita seperti biasa berselalu berdoa agar COVID-19 segera berakhir kita berharap yang terbaik dari pemerintah agar ada solusi terbaik untuk masalah ini agar tidak terlalu lama juga kita stay at home agar bisa balik lagi ke aktivitas semula karena dari WHO juga virus Corona ini nggak bisa hilang kita berdoa untuk yang terbaik dan semakin dekat dengan yang di atas dan selalu sehat dan bahagia terima kasih selamat menikmati